Tajudinur terpilih sebagai Ketua Pelti Tabalong secara aklamasi pada 23 November 2020 di Sekretariat Koni Tabalong. Tajudinur menggantikan Ketua Terdahulu yang mengundurkan diri pada 12 Maret 2020. Sebelumnya terdapat tiga kandidat yang berpotensi menduduki sebagai Ketua Pengurus Lawan Tenis Indonesia. Tetapi dua diantaranya menyatakan belum siap untuk menjadi Ketua sehingga seluruh pengurus sepakat untuk mengangkat Tajudinur sebagai Ketua Pelti Baru periode 2019-2024. Ketua Pelti Tabalong Tajudinur menunturkan dalam kepengurusan barunya ia akan menggerakkan kembali ke pengurusan Pelti Tabalong yang sempat vakum. Salah satunya dengan mengadakan turnamen terbuka Tabalong Cup. Ketua Pelti Tabalong ke pengurusan kita, kami berharap Pelti Tabalong akan bangkit kembali. Akan bangkit kembali seperti Pak Bupati dulu selaku Ketua Pelti Tabalong yang mengadakan open turnamen terbuka Surabakawakup. Insya Allah kami akan bisa melakukan ini kembali. Ketua 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 Pelti Tabalong Agus Saihu berharap kepengurusan Pelti yang baru dapat meningkatkan atlet Pelti yang ada di Tabalong. Kami dari Ketua Pelti Tabalong berharap nantinya apa yang saya sampaikan di acara pembukaan tadi dengan terpilihnya Ketua Baru Cabang Olahraga Pelti Kabupaten Tabalong masa bakti 2019-2024. Ini akan meningkatkan prestasi atlet Pelti yang ada. Agus juga menginginkan kepengurusan Pelti ini dapat membina atlet muda sebagai generasi penerus yang dapat mengharumkan nama Tabalong. Gazali Rahman TV Tabalong melaporkan.